Terima kasih hari ini saya diundang lagi di Imago Day. Senang sekali suasana liburan. Tadi ya, sebelumnya cerita-cerita pada Mudik, Patrice Mudik, yang lain-lain. Mudik hebat banget nih, Imago Day masih 33 yang join sore hari ini di suasana liburan ya. Kalau kita lihat postingan teman-teman tuh sekarang lagi asik-asik tuh. Masih pada pergi-pergi jalan-jalan makan-makan ya. Semuanya pada penuh tempat liburan. Tapi kita jam 3 sore udah semuanya join di sini. Keren banget Imago Day, luar biasa. Boleh dong kasih jempolnya dong sore ini dong buat teman-teman yang join. Kamu luar biasa. Yes, luar biasa. Oke, perkenalkan nama aku Jeri Tan. Udah pernah diundang di sini yang kedua kalinya. Aku utusan dari persekutuan doa Maria Kusuma Karmel. Dan aku seorang istri dan ibu dari dua orang anak. Sore hari ini saya dikasih tema sama Mia, there's no tomorrow ya. Gak ada hari esok. Cuma hari ini aja. Do the best for today. Tapi gimana mau do the best for today. Gimana mau abis-abisan ya buat Tuhan hari ini. Sedangkan kita masih banyak nih tantangannya nih. Masih banyak nih masalahnya nih. Buat aku aja nggak cukup Tuhan. Gimana mau berbagi buat yang lain ya. Buat aku aja masih banyak nih yang belum beres nih. Gimana aku mau kasih hati buat yang lain. Melayani yang lain ya. Mau memberi kalau aku juga lagi nggak punya gitu ya. Dan kalau kita lihat kisah-kisah di Alkitab. Banyak banget tokoh-tokoh di Alkitab yang Mereka bisa melayani dengan kekurangan. Bisa tetap taat sama Tuhan ya. Walaupun mereka juga punyanya cuman segitu-segitunya punyanya ya. Udah punyanya cuman satu mau diambil lagi gitu ya. Dan mereka udah berjuang untuk mendapatkan itu. Dan Tuhan minta gitu. Mungkin hari-hari ini banyak juga dari kita yang masih menghadapi tantangan Sampai hari ini. Mungkin tantangan pekerjaan. Mungkin ada yang lagi berjuang setelah kemarin pengurangan karyawan. Setelah pandemi. Dan sekarang masih berjuang untuk dapat pekerjaan. Ada yang tantangan kesehatan mungkin. Ada yang tantangan juga kehilangan anggota keluarga. Dan sekarang harus survive. Ya masing-masing dari kita pasti punya tantangan masing-masing. Dan biar sore hari ini kita mau belajar. Dan kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Kita mau buka ayatnya. Kita mau baca tentang Abraham. Yang harus mempersembahkan anaknya di Gunung Muria. Sudah sering sih didengar ya. Tapi hari ini kita mau coba dapat sesuatu yang baru. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu saudnya, ya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang kau kasihi, yakni Isak. Pergilah ke Tanah Muria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelanak ledainya. Dan memanggil dua orang bujangnya beserta Isak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Dan memikulkannya ke atas bahu Isak anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Isak kepada Abraham, ayahnya. Bapak, Saud Abraham, iya anakku. Bertanyalah iya. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusun nyala kayu. Diikatnya Isak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu. Di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Saudnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kalau kita melihat Abraham ini yang mengorbankan anaknya. Kita tahu bahwa mereka ini, Abraham dan Sarah ini berjuang gak sebentar. Mereka berjuang 39 tahun untuk mendapatkan isak. Tapi pada hari itu, pada malam itu ketika Abraham dipanggil sama Tuhan. Diminta untuk mempersembahkan. Dia juga gak mudah. Dia juga tawar-tawaran sama Tuhan. Dia juga nangis sama Tuhan. Juga takut sama Tuhan. Banyak sekali juga hari-hari ini tantangan yang kita hadapi. Di saat kita. Ya itu tadi. Punyanya cuma itu-itu aja. Banyak yang udah jaga kesehatannya abis-abisan. Bersih banget makannya. Pas lagi ngecek, ada seorang temen. Kemarin cerita. Dia berniat untuk ngancerin temennya. Ngancerin loh. Bukan dia yang sakit nih. Ceritanya ke Singapura. Ngancerin temennya periksa. Karena ada benjolan di payudaranya. Pas berangkat ke Singapura, dokternya ngomong. Gak sekalian dicek. Temennya. Kan udah umurnya lumayan juga. Udah 40 lebih. Sekalian aja dicek. Pas di USG gak ada. Pas dicek fisik katanya bagus-bagus aja. Terus besoknya dokternya bilang. Dimamu aja. Supaya kelihatan semua. Kalau cuma USG seringkali gak kelihatan. Eh bener. Pas dia dicek dimamu. Itu dapet 5 titik potensi CA. Belum tentu CA. Tapi kata dokternya mungkin bisa CA. Gara-gara ngancerin temennya. Akhirnya dia dioperasi dan diangkat payudaranya. Karena berpotensi CA. Seringkali dalam kehidupan gak ada yang tahu. Udah jaga. Udah bersih. Malahan menyemangati temen yang sakit. Bukannya temennya. Tapi dia. Yang temenku itu. Malahan yang diangkat payudaranya. Padahal dia itu menyemangati temennya. Nemenin temennya. Sama seperti Abraham ini. Yang udah begitu setia. Berjuang. Di masa tuanya. Masih juga harus mempersembahkan. Ada 3 poin aja yang mau aku share. Sore hari ini. Apa yang harus kita lakukan. Dalam kondisi yang tidak ada hari esok. Tinggal hari ini. Abis-abisan sama Tuhan. Do the best for today. There's no tomorrow. Apa yang harus kita lakukan. Yang pertama aku mau ngajar temen-temen untuk selalu menghadirkan Tuhan. Di antara tantangan kita. Di antara problem kita. Hadirkan Tuhan di antara kita dengan kekecewaan kita. Hadirkan Tuhan di antara kita dengan ketakutan kita. Hadirkan Tuhan di antara kita dengan kekhawatiran kita. Tidak tahu besok apa. Tidak tahu mungkin makan apa. Tidak tahu mungkin bayar ini itu pakai apa yang masih punya tagian. Tapi aku mau menghadirkan Tuhan. Di antara kesulitanku. Tantanganku. Tidak tahu mau dapat kerjanya apa setelah ini. Tuhan bikin apa sama aku. Tapi aku mau menghadirkan Tuhan. Di antara aku dengan pekerjaanku. Percaya seperti tadi Abraham. Abraham taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa taat. Kalau kita nggak pernah tahu janjinya Tuhan. Dan janjinya Tuhan itu ada di dalam firmannya. Setiap pagi aku sekarang komitmen. Barang teman-teman setiap jam 6 pagi. Istri-istri, ibu-ibu isinya. Itu sekitar 4-6 orang. Kita doa. Kemudian baca firman. Kemudian dapat apa di firman itu. Dan kemudian saling mendoakan. Luar biasa. Sudah hampir 2-3 bulan ini aku lakukan. Dan aku merasa mendapat kekuatan yang baru. Mendapat hikmat, remak banyak banget. Dari cuma baca firman yang udah ditentukan itu. Kalender. Terus direnungkan bersama-sama. Jadi karena komit untuk bersama-sama. Jadi seringkali ngantuk tapi video call-nya udah bunyi setiap jam 6. Jadi bangun. Jadi mau nggak mau harus merenungkan juga. Dan karena supaya bisa saling membakar dan ngasih kekuatan. Jadi sebelumnya bangunnya lebih pagi. Baca dulu. Dapatnya apa. Supaya pas lagi video call jam 6 itu. Ada yang dibagi. Nggak baru baca saat itu. Jadi boleh dicoba teman-teman untuk baca firman Tuhan. Karena itu gede banget. Powerful banget. Dan kita nggak akan kuat. Nggak akan tahu janjinya Tuhan. Kalau kita nggak baca dari firman itu. Karena bener-bener itu yang Tuhan omong sama kita. Pasti kita bisa melalui harusnya semua tantangan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan udah ngasih kunci jawabannya sama kita. Kemudian yang kedua. Poin kedua adalah pengharapan. Di sini Abraham itu punya pengharapan yang besar banget. Dari mana? Kami akan sembayang. Bayang dia ngomong nih sama bujangnya ya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kami akan kembali kepadamu. Bukan dia aja. Tapi kami akan kembali kepadamu. Dan bener kan? Setelah semuanya selesai di atas. Dia kembali pulang. Pengharapan itu apa sih? Pengharapan itu adalah keputusan untuk tidak menyerah. Dan tidak menerima keadaan. Tetapi menaruh iman kepercayaan yang lebih besar. Itulah pengharapan. Kita perlu punya pengharapan. Supaya kita mampu untuk bergerak. Ya kan? Jadi setelah kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita perlu punya energi yang cukup untuk kita bergerak. Untuk kita jalan. Kita perlu kumpulin tuh. Pengalaman-pengalaman Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya alami. Aku paling senang ngobrol sama suami itu setiap hari mensyukuri. Bersyukur ya. Hari ini kita masih bisa makan. Bersyukur ya. Kita hari ini masih tinggal loh di rumah ini. Bersyukur ya. Kita masih everything oke. Bersyukur loh. Kita ini masih gini, masih gitu. Sering-sering kayak gitu. Kita akan mendapatkan kekuatan baru saat kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Iman itu timbul dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan kemarin. Tuhan udah berhasil antar aku sampai kuliah nih. Kalau aku ingat-ingat bisa loh. Bayar kuliah tuh loh. Mama-papa aku yang kerjanya mungkin cuma begitu bisa gitu. Tuhan tuh luputkan aku loh. Dari sakit kemarin-kemarin. Mungkin ada yang pernah sakitnya gak tanggung-tanggung gitu ya. Mungkin ada juga yang pernah operasi dan lain-lain. Tuhan itu meluputkan aku loh dari kecelakaan. Tuhan itu mengantar aku loh sampai hari ini tuh ketemu sama jodohku. Atau Tuhan tuh masih memberikan sukacita loh. Walaupun aku belum juga menemukan pasanganku loh sampai sekarang ya. Dan Tuhan itu terus loh memberikan hikmat. Untuk ini, untuk itu. Disyukuri semuanya. Perlu kita mensyukuri terus supaya kita punya pengalaman kebaikan Tuhan. Dan itu dasarnya, modalnya untuk kita punya pengharapan. Kalau kemarin aja Tuhan lolosin aku. Sampai hari ini masih berdiri tegak. Masa sih sekarang aku gak bisa. Jadi perlu banget kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Pandai bersyukur. Paling senang aku juga doa syukur. Kalau aku di mobil, aku lagi sendiri. Aku paling senang berdoa dan bersuara. Aku biasanya doa, melatih untuk berdoa dan bersuara. Karena doa itu harus 1x24 jam. Bukan doa pas dibangun, lagi mau tidur, lagi mau makan. Aja. Tapi membangun relasi dengan Tuhan itu kayak pacaran. Kayak harusnya rindu terus. Pengen ngobrol terus. Membangun komunikasi yang intim sama Tuhan. Jadi kalau aku lagi sendiri, aku seringkali doa syukur. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa nyetir. Terima kasih Tuhan, aku hari ini sampai di sini. Dan segala macam. Banyak yang sudah kita lalui sampai hari ini. Yang mungkin gak pernah dilihat mata. Dengar telinga, terbersih dalam hati. Tapi Tuhan sediakan. Harusnya enggak sih. Tapi kok hari ini aku bisa. Harusnya sih gak sampai. Tapi kok sampai hari ini ada. Dan itu yang menjadi dasar aku terus punya pengharapan di dalam dia. Belum sih. Tapi saya percaya, saya yakin. Pasti saya lewat. Pasti saya bisa. Kalau kemarin aja bisa, pasti saya bisa. Jadi terus yuk kita kumpulin energi. Untuk bisa melangkah, berdiri tegak, maju ke depan, fokus sama Tuhan aja. Supaya kita tahu ya, visinya Tuhan buat kita itu apa sih. Tuhan pengen Jenny itu apa sih. Tuhan pengen aku melakukan apa sih. Apa yang Tuhan mau aku lakukan buat pasangan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan buat anakku. Apa yang Tuhan mau aku lakukan buat mertua. Apa yang Tuhan mau aku lakukan buat teman-teman di komunitas. Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk orang tua kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan mungkin sama orang-orang yang masih nyebelin. Masih enggak berubah-berubah. Tuhan tambahkan aku kekuatan. Tuhan tambahkan aku hati yang lebih lagi bisa menerima orang lain apa adanya. Jadi perlu banget kita punya pengharapan supaya kita enggak fokus sama masalah. Tapi kita fokus sama janji-janji Tuhan ke depan. Bahwa kemenangan gitu loh. Kita anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Terus melekat sama Tuhan. Baca firmannya. Supaya kita punya pengharapan yang besar di dalam dia. Poin yang ketiga. Kita tenggelam di dalam kasihnya Tuhan. Semua orang butuh dikasihi, butuh disayang, butuh dipeluk. Kita pun butuh. Jadi kita harus minta, enggak hanya kasih dari orang-orang sekitar kita, tapi terutama kita harus minta kasih yang daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita bisa berbagi, kalau kita aja enggak dalam kepenuhan. Kalau kita aja enggak punya kasih. Kasih yang seperti apa yang mau kita kasih gitu loh. Paling kita bisanya kasih ke orang-orang yang baik sama kita. Orang-orang yang dengerin kita. Orang-orang yang udah berbagi sama kita. Bisa enggak sih kita berbagi sama orang-orang yang masih nyebelin? Masih minta sama kita. Masih nguras energi kita banget. Bisa enggak sih? Kalau kita enggak punya kasih yang daripada Tuhan. Kemarin ini aku teringat sama temen yang memang lagi struggle banget di masa-masa pandemi ini gitu. Dan aku nanya gimana, ci kabarnya gitu ya. Terus dia bilang lagi kena setruk nih aku nih. Lagi pengobatan nih ke Bogor nih. Dia single parents gitu. Terus anak-anak gimana? Iya anak-anak setiap hari makan mie instan katanya. Lagi susah banget ditolong sama tetangga gitu setiap hari. Yaudah. Terus aku bilang, yuk ngobrol-ngobrol yuk. Aku datang ke rumah kamu deh. Jangan rumah aku enggak pernah dibuka pintunya. Karena setiap hari datangin dep kolektor, dia bilang. Aku lagi ditagi kartu kredit ada empat. Hampir 200 juta. Enggak ada penghasilan sama sekali. Di masa pandemi ini enggak ada yang bisa dilakukan juga. Sulit banget. Dan enggak bisa untuk bayar cicilan-cicilan itu. Kartu kreditnya dipakai untuk kemarin-kemarin bayar uang sekolah. Dan segala macam gitu ya. Jadi setiap hari datangin dep kolektor, aku enggak berani keluar. Yaudah. Aku yang ke rumah kamu aja. Terus dia datang ke rumah. Beberapa hari kemarin. Cerita. Enggak bisa ngasih apa-apa sih. Aku juga enggak bisa menolong ya. Enggak bisa juga membayari kartu kreditnya. Karena memang gede banget gitu ya. Tapi kita dengan sharing, dengan didengerin, dengan nangis, dengan berdoa. Datang ke Yesus. Tuhan itu penolong, Tuhan baik. Tuhan punya jalan keluar. Anaknya lagi kuliah. Tapi sekarang juga bantu sambil ngegojek antar jemput orang. Kita bilang kamu lebih daripada antar jemput. Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada antar jemput. Kamu doa, kamu minta hikmat Tuhan. Mungkin hari itu belum ada jawabannya. Tapi pas kita perkenalkan Tuhan, ada pengharapan yang baru. Tadinya mukanya kuyuh, sedih banget pas datang. Ulang itu suka cita, senang banget. Kita ingetin lagi perkenalin ada satu. Tuhan Yesus. Dia yang punya kita. Dia yang tahu jawaban setiap pergumulan kita. Masih ada harapan. Dia bilang aku udah pengen bunuh diri. Kasian anak-anak. Ingat. Tuhan itu punya rencana yang gede banget sama kita. Iblis itu hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Dalam Tuhan itu ada pengharapan. Yuk bangkit. Yuk jadi berkat. Yuk jadi saksi buat orang-orang yang juga ngalamin kayak kamu. Sama. Kelilit kartu kredit. Tapi bisa berkemenangan. Tapi bisa bebas, bisa lepas. Single parent. Tapi akhirnya kamu bisa berdiri tegap. Yuk doa. Supaya dikasih kekuatan. Belum, tapi percaya. Nanti apa yang gak pernah dilihat mata, didengar telinga. Timbul dalam hati Tuhan sediakan. Jadi di pandemi kemarin, Tuhan pun juga memberikan bisnis yang baru juga. Buat saya sama suami. Di tengah keadaan yang finansial yang mungkin gak bagus-bagus banget. Tapi Tuhan kasih pengharapan yang baru. Kami bikin kafe, baru tempat makan. Kayak modern food court gitu. Dan perjalanannya itu kalau diceritain panjang banget. Tapi itu benar-benar bukan karena kuat gagahnya kita. Benar-benar itu insight dari Tuhan. Hikmat yang kita peroleh dari Tuhan. Yang kita berjalan dari satu kemenangan-kemenangan yang lain. Itu kalau ditanya, uangnya dari mana, sewa, ya kita gak ada. Tapi kita benar-benar berbisnis tanpa modal. Kita cuma punya iman, pengharapan, dua ikan, lima roti. Kita angkat, Tuhan aku punyanya segini. Aku gak tahu lagi apa yang harus dikerjakan ke depan. Tapi Tuhan buka, Tuhan kasih insight. Dan sampai hari ini udah soft opening, baru soft opening, baru jadi. Dan di dalamnya ada beberapa tenan juga yang ngisi. Ada 10 brand di satu tempat, kompon area. Dan itu benar-benar jadi kesaksian lah. Bahwa itu daripada Tuhan datangnya. Dan Tuhan kasih insight-insight selama membangun itu. Dalam perjalanan pun, udah mulai habis, gak bisa lagi. Eh, Tuhan refill lagi. Tuhan kasih satu tenan join, bisa bangun lagi. Tuhan kasih tenan kedua join, bisa bangun lagi. Sampai jadi sekarang. Kita gak mampu kalau kita gak punya Tuhan. Dan kita gak bisa ngasih kalau kita gak dalam kepenuhan. Jadi dalam pekerjaan pun yang sekarang lagi dibuat, kita cuman bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau pakai ini buat jiwa-jiwa. Aku mau pakai ini buat pelayanan. Pekerjaanku, pelayananku. Dan aku mau bisa kasih makan orang banyak. Biar lewat pekerjaan ini, banyak keluarga juga diselamatkan. Banyak brand-brand di situ, brand makanan yang tadinya udah collapse juga. Udah banyak tutup di mal-mal. Dan mereka punya pengharapan baru karena konsepnya outdoor. Dan ada di pinggir jalan, gak harus masuk ke gedung. Mereka mau coba di situ. Puji Tuhan, ya udah mulai jalan. Dan kita terus bawa dalam doa. Makanya yuk, kita terus nempel sama Tuhan. Supaya kita punya kasih yang lebih. Punya kasih yang besar, kepenuhan. Supaya juga kita punya kerinduan. Untuk bisa menyelamatkan banyak jiwa. Bisa tolong orang banyak lewat apa yang kita punya. Jangan kecil hati, jangan kecewa. Kalau kita punyanya sedikit. Gak punya apa-apa juga mungkin sekarang. Ini Tuhan, dua ikan, lima roti yang saya punya. Saya angkat. Saya rindu Tuhan. Saya mau kasih makan lima ribu orang. Yuk, jadi belajar kita. Kalau kita tadi baca ya. Tuhan kesediakan ya. Buat Abraham. Pada saat dia punya ketaatan. Dia percaya banget sama Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku jalan Tuhan. Walaupun aku gak tahu Tuhan. Aku udah 39 tahun nih sama Sarah nih. Berjuang untuk dapat isap. Pas kamu bilang, suruh persembahkan. Aku jalan Tuhan. Aku taat Tuhan. Pada saat pisaunya itu mau menyembeli anaknya. Berserulah malaikat Tuhan di situ ya. Abraham. Abraham ya. Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab setelah ku ketahui sekarang. Engkau takut akan Allah. Engkau gak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan pengen lihat hati kita yang takut akan dia. Yang tidak keterikatan dengan apapun. Karena apapun yang kita punya di dunia ini. Hanya titipan. Kita hanya pengelola. Semua punya Tuhan. Bukan punya kita. Tuhan mau lihat. Apakah kita saat dititipi yang kecil. Kita setia. Tuhan mau percayakan yang lebih besar lagi buat setiap kita. Percayalah. Saat kita bisa dipercaya hal yang kecil aja. Tuhan itu mau tambah-tambahkan kita. Banyak yang mau kita titipin sama kita. Setiap kita itu berharga di matanya Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau sore hari ini kita semua ada di sini. Masuk dalam komunitas ini. Percayalah. Tuhan punya rencana yang besar. Buat setiap kita. Buat Maria. Buat Patris. Buat Bro Daniel. Buat Mia. Buat Mia. Semuanya ada di sini. Tuhan itu punya rancangan yang besar. Buat kamu semua. Jadi jangan biarkan Tuhan aja yang kerja sama kita. Yuk kita juga berlari-lari juga. Mengejar juga. Tahu lebih banyak lagi. Pesannya Tuhan buat kita. Jangan nunggu. Oh nanti mungkin ya kalau aku udah umur segini lah mungkin. Baru aku punya. Baru apa. Nantilah mungkin lah. Waktunya belum tiba. Jangan. Iya kalau masih ada kesempatan. Kalau enggak. Jadi yuk berlari-larilah untuk mengejar hadiratnya Tuhan. Kepenuhan di dalam Tuhan. Supaya Tuhan bisa pakai maksimal di sisa waktu kita. Kita enggak tahu. Sampai kapan kita ada. Hari ini, terakhir, atau besok, atau lusa. Kita enggak tahu lagi. Kalau dulu kita mikir, oh yang udah tua tuh yang duluan. Kemarin pandemi kita udah dicelikkan ya. Boleh lihat. Enggak pandang bulu tuh. Tua, muda, kaya, miskin. Kalau udah waktunya dipanggil, dipanggil aja. Bulan Juli yang Delta itu ya. Bener-bener abis-abisan. Ya setiap hari kita dengar kabar duka. Meninggal, meninggal, meninggal setiap hari. Dari situ, aku pun sadar bahwa waktu kita tuh pendek. Enggak lama kita nih. Jadi kalau kita cuma ngabisin waktu buat setiap hari. Liatin IG, liatin sosmed, ngabisin waktu. Nggak berasa loh. Ngeliatin IG itu, ngeliatin TikTok, ngeliatin Reels. Kalau mau kita turutin seharian juga abis loh waktu itu. Tapi kalau kita nggak paksa nih. Baca firman Tuhan, buka. Nyembah dia. Nggak akan bisa. Jadi perlu, perlu untuk kita minta. Tuhan saya mau, mau tunduk, mau baca firman-Mu. Mau nyembah Engkau. Baru bisa. Jadi yuk, sekarang kita harus pakai hari-hari ini. Hari-hari ini, waktu-waktu yang pendek ini. Kita isi dengan yang esensi aja. Kita ngomong yang bener-bener esensi. Yang penting-penting aja. Lakukan yang penting. Omong yang penting. Lakukan yang penting. Yang receh, yang nggak perlu, udah deh nggak usah. Potong semuanya. Lakukan yang bermanfaat. Yang berguna. Bermanfaat buat orang lain. Oke. Yang terakhir tadi. Perlu punya kasih yang lebih lagi. Kekuatan kasih adalah kita dapat menahan rasa sakit. Kekuatan kasih itu mengurangi ketakutan. Kekuatan kasih, kita dapat mengampuni dengan bebas. Kalau kita punya kasih, kita bisa menghindari pertentangan. Kita bisa memberkati dan menolong sesama. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa kehadiran kasih. Mari kita belajar saling mengasihi poin yang ketiga tadi. Jadi kalau aku bisa simpulkan, hari ini, di hari-hari yang pendek, hari-hari yang sempit ini, yuk kita terus mendekat kepada Tuhan, fokus sama Tuhan, supaya kita benar-benar tahu Tuhan itu pengennya kita apa sih. Kita melakukan yang benar-benar penting, benar-benar esensi, benar-benar yang sesuai sama Tuhan mau kita lakukan. Terus kalau kita sudah tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, masih ada energi enggak, punya kekuatan enggak kita untuk mengejar itu, melakukan itu. Kita perlu punya iman dan pengharapan yang besar dalam dia. Setelah itu semua, yuk kita habis-habisan, di dalam kepenuhan Tuhan, kita berbagi, memberi, menyayangi, mendengarkan, memeluk orang lain. Kita berbagi kasih, kita bisa cingcai sama orang, enggak masalahin yang receh-receh. Kita bisa mengampuni orang lain, hidup damai dengan orang-orang di sekitar kita. Dan syukur-syukur kita punya tangan di atas, kita bisa kasih orang lain. Itu aja sore hari ini, semoga apa yang kita dapat sore hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.